Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, surga dengan segala kenikmatannya membuat semua orang menginginkan tempat terindah itu Setiap orang punya kesempatan masuk surga sebagai balasan dari amal solehnya Tidak perlu menunggu kehidupan akhirat, ternyata pintu surga sudah dibuka dua kali dalam seminggu Lalu, hari apa saja pintu surga dibuka? Meski dibuka dua kali dalam seminggu, kenapa ada pengecualian untuk orang-orang tertentu? Amalan apa saja yang dilakukan pada hari dibukanya pintu surga? Tonton video ini hingga akhir ya, agar tidak salah paham, tentunya hanya di channel Titik Terang Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan bagi orang yang beriman dan beramal soleh Sama seperti rumah, surga juga memiliki pintu sebagai akses masuk bagi penghuni surga Ternyata, pintu surga terbuka setiap dua kali dalam seminggu Yakni, pada hari Senin dan Kamis Sungguh alangkah indah, hari Senin dan Kamis dalam pandangan Islam Rasulullah SAW bersabda Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis Setiap hamba yang tidak berbuat ciri kepada Allah sedikit pun akan diampuni pada hari tersebut Kecuali seseorang yang memiliki percecokan atau permusuhan antara dirinya dan saudaranya Nanti akan dikatakan pada mereka Akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai Hadis Riwayat Muslim Hari Senin dan Kamis termasuk hari yang memiliki keutamaan Hari di mana amalan-amalan manusia diangkat ke Allah Dan pintu-pintu surga dibuka Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW Amalan-amalan diangkat kepada Allah pada hari Senin dan Kamis Maka saya suka amalanku diangkat dalam keadaan saya sedang berkuasa Hadis Riwayat Tirmidhi Lalu, orang seperti apa yang dikecualikan saat pintu surga dibuka? Rasulullah SAW dalam sabdanya menjelaskan Bahwa pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis Namun, ternyata pintu surga tak dibuka pada orang yang tengah bermusuhan Al-Awzal menafsirkan Orang yang bermusuhan itu adalah orang yang di dalam hatinya terdapat rasa memusuhi sahabat Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Akan diampuni dosa-dosanya Kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan Lalu dikatakan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini Sampai keduanya berdamai Hadis Riwayat Muslim Abdurrahman Ahmad Asirbuni dalam bukunya yang berjudul 12 Bulan Mulia Amalan sepanjang tahun menjelaskan Permusuhan disebut sebagai dosa besar Sementara itu, Ibnu Subban mengatakan Orang yang bermusuhan adalah orang yang mematikan sunnah Nabi SAW Menikam umat dan menumpahkan darah mereka Permusuhan tersebut serupa dengan bid'ah yang dilakukan oleh golongan khawarij Tawafot dan yang sejenisnya Orang yang bermusuhan juga dijelaskan Sebagai orang yang di dalam hatinya ada perasaan dengki Yanat terhadap sesama muslim Maka hal demikian sebagai permusuhan batininya Terhadap orang-orang Islam Apakah puasa Senin-Kamis Amalan Sunnah saat pintu surga dibuka? Senin dan Kamis adalah hari di mana dibukanya pintu surga Dua hari tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak amal ibadah soleh Salah satu amalan yang disunahkan adalah puasa sunnah Puasa sunnah Senin dan Kamis memiliki banyak keistimewaan Saat hari dibukanya pintu surga Dari Abu Qutadah RA berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Senin Maka beliau lalu bersabda Hari Senin adalah hari lahirku Hari aku mulai diutus atau hari mulai diturunkannya wahyu Hadis riwayat muslim Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ul-Muddin berkata Waktu yang utama dalam sepekan adalah hari Senin, Kamis, dan Jumat Sehingga dianjurkan berpuasa Senin dan Kamis Selain berpuasa, dianjurkan pula memperbanyak kebaikan Karena pahalanya dilipat gandakan oleh keberkahan waktu-waktu tersebut Rasulullah SAW sangat antusias menunaikan ibadah puasa sunnah pada Senin dan Kamis Dari Aisyah R.A, dia berkata Rasulullah SAW sangat antusias dan bersungguh-sungguh Dalam melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis Dalam hadis lain dijelaskan pula alasan Rasulullah SAW menunaikan puasa Senin dan Kamis Rasulullah SAW bersabda Amal-amal manusia diperiksa setiap hari Senin dan Kamis Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa Sedangkan aku dalam keadaan berpuasa Hadis riwayat Ad-Tirmidi Menunaikan ibadah puasa akan mendorong setiap Muslim Untuk meningkatkan ibadah maupun amalan-amalan lainnya Amalan tersebut nantinya akan mendatangkan pahala dari Allah SWT Sahabat Muslim itulah keutamaan hari Senin dan Kamis Hari dibukanya pintu surga Namun yang perlu diingat Meski pintu surga dibuka dua kali dalam seminggu Ada pengecualian bagi orang yang bermusuhan Berdamailah selalu terutama pada hari dibukanya pintu surga Dan memperbanyak amal ibadah Rasulullah SAW bersabda Amal-amal manusia diperiksa dihadapan Allah dalam setiap pekan Jumu'ah Dua kali yaitu pada hari Senin dan Kamis Maka semua hamba yang beriman terampuni dosanya Kecuali seorang hamba yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan Hadis riwayat Muslim Sahabat Muslim jangan lupa bagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya